Karena Bluezone juga belum terlalu menghimpit ke area-area dari RRQ sendiri. Tetapi di sisi yang lainnya ternyata BTR bertemu dengan tim GPX yang bisa kita hintip dari arah Elimination Fit. Tetapi kita masih fokus ke arah tim NFT yang kali ini bertemu dengan Boom Esports untuk saat ini. Nah ini dia kamera kita langsung aja fokus pindah ke arah tim BTR yang sedari tadi bertemu dengan GPX. Oh oh dan ternyata BTR sudah mengamankan sebuah rumah panjang di dalam circle-nya. Nah ini yang membuat mereka cukup kuat, mereka tinggal melakukan defensif dan GPX tidak bisa melakukan rotasi dengan leluasa. Hanya menyisakan Rosemary dan juga Hans For You. Duet yang tadi sempat kita bahas juga tapi mampukah Rosemary mendekat menuju ke arah Hans For You. Karena sementara waktu ini mereka dipisahkan dengan jarak, mereka LDR untuk sementara waktu dan Genfoss pastinya terus-menerus mengganggu hubungan LDR antara Rosemary dan Hans For You. Iya walaupun tadi kayak ada sedikit usaha untuk mendekati rekannya tetapi tetap digangguin oleh seorang Genfoss. Genfoss ini benar-benar tidak memalingkan pandangannya sama sekali ke arah Rosemary. Nggak dikasih Hans For You untuk masuk. Bahkan kali ini ngelukti mendapatkan knockdown ke arah Hans For You ini benar-benar adalah knockdown yang berarti untuk tim BTR. Karena kalau kita lihat posisi dari Hans For You bakal sulit untuk bisa diselamatkan oleh seorang Rosemary. Terbuka dengan sangat lebar, terlebih mobil atau vehicle dari Rosemary juga sudah mulai dihancurkan. Membuat Rosemary kehilangan sebuah alat lah, alat atau chance untuk bisa bergerak maju ke arah Hans For You. Tapi kita menggeser kembali adanya fight antara Serigala dan juga Macan. Dan ternyata satu player terlebih dahulu yang dipulangkan karena ditabrak secara bersamaan dan sangat disayangkan nampaknya dari GPX kapaknya fragile untuk kali ini. Iya benar-benar nampaknya kapaknya belum diasah dan empat pemain tersebut dieliminasi empat-empatnya oleh tim BTR. Untuk saat ini, ini benar-benar komitmen yang dilakukan oleh BTR ini 100%. Ya 100%. Gak sama sekali menghalaukan pandangannya menuju ke arah tim GPX. Apalagi di atas mereka juga masih ada GPBR dan juga Geek Fam yang nampaknya masih bisa untuk dijadikan mangsa selanjutnya. Sejauh ini hanya di keker-keker terlebih dahulu karena semuanya masuk ke dalam zona. Jadi tinggal menunggu waktu sampai zona reveal ke arah mana. Dan pastinya juga dari BTR tinggal menjadi watchtower aja ya, nembak ke seluruh penjuru. Baru aja diomongin satu player berhasil didapatkan kembali oleh seorang loksi. Smavel tertumbang tapi malah kalau FX yang dapetin sakit banget. Oh itu sakit banget sih. Gue kira tadi mereka yang dapetin hanya dengan satu kali klip tetapi tidak apa-apa. Karena nampaknya dari tim BTR pun juga melihat mangsa mereka yang selanjutnya. Apalagi Jelai dan juga teman-teman sekalian mereka mendapatkan circle. Circle benar-benar di tengah mereka. Berarti lagi ada pawang jona ya. Lagi menjadi pawang jona sementara waktu ini. Tapi masalahnya kalau di tengah-tengah itu kan suka menjadi pusat perhatian. Center of attention. Pusat tata surya. Iya alias mataharinya. Jadi mungkin akan disergap oleh banyak tim. Tapi sementara ini kita bakal melihat terlebih dahulu fight yang cukup panas. Sedari tadi antara Boom dan juga Evo. Akhirnya pecah juga disini kita melihat dari Micro Blue akan berusaha untuk mencari. Screening out player-player dari Boom. Dengan dua player yang masih survive Micro Blue dengan UMP. Gaming bodynya berusaha untuk nembak karena bagian depan. Tapi what happened? Okta ternyata yang berhasil untuk mendapatkan Micro Blue. Dan ternyata Evo yang harus dipulangkan. Terlalu dini. Tapi fight belum selesai. Ido Noviska masih ada Voin juga yang berusaha untuk menjadi third party. Itu Okta loh. Itu Okta yang mendapatkan eliminasi dua-duanya karena Micro Blue. Dan juga KF. Dan dengan begitu. Seperti halnya yang tadi di mention oleh Jessica Jelia, Zalisa Putri, TES, PU, K. Kali ini Boom eSports. Oh nampaknya. Oh my God. Ini kayak dari tadi tidak difokuskan ke arah peperangan mereka. Tiba-tiba langsung terelimasi. Karena memang posisi mereka tidak siap untuk kedatangan tamu selanjutnya. Masih belum merisat secara penuh. Wow menarik top 3 tim. Papan atas Musnah. Oh my God. Musnah di Tanah Miramar. Dan ini menggunakan tempatan besar untuk papan tengah. Dan juga papan bawah untuk menyalip, mendongkrak poin mereka. Untuk bisa mendapatkan tempat tertinggi. Tapi sejauh ini kita melihat adanya fight yang mulai memanas. Di bagian utara padat dan sangat-sangat ramai. Ada 5 tim berusaha untuk masuk dari pintu yang sama, Dona. Iya betul sekali. Dan salah satunya adalah tim BNW yang kali ini juga dihalau pergerakan mereka oleh tim Morph. Yang di game barusan Morph ini benar-benar menggila. Tingkat kepercayaan diri mereka pastinya naik banget untuk saat ini. Bahkan kali ini Rocky hanya tertinggal sisa sedikit aja. HP bar nya masih bisa bertahan. Tetapi dari tim BNW mereka gak gentar sama sekali. Mereka gak tinggal diam. Mereka terus-terusan memborbardir posisi dari tim Morph yang gak enak juga. Karena Morph gak cuman mendapatkan pressure dari BNW. Tetapi dari tim lainnya juga. Sementara waktu kita melihat Morph lagi cosplay menjadi samsak tinjo ya. Semua tim nembaukin ke arah Morph. Tapi Zai! Zai is here baby! Beda hasil untuk menge-eliminasi banyak sekali player. Tadi dari siapa ya? BNW ya? Oh ada Onyx juga soalnya dari belakang BNW. Tadi sempat mendapatkan satu Elim kalau gak salah. Berarti semuanya gak masuk ke Zai ya berarti? Harusnya sih ya. Kalau misalnya kita intip dari arah Elimination Fit. Oh iya betul. Well let's see. Nanti kita bakal ngeliat aja Zai kemarin. Uh tetapi ternyata Morph tereliminasi juga untuk saat ini. Meninggalkan 8 tim saja yang kali ini. Dua di antara mereka GPBR dan juga GFAM bertegur sapa dengan menggunakan peluru-peluru panas. GPBR gak mau tinggal diam saja karena mereka pastinya mau memanfaatkan. Dan juga memaksimalkan utility yang masih mereka pegang untuk saat ini. Wow Onyx mendapatkan advantage tertinggi untuk sementara waktu ya. Kalau kita lihat juga dan ternyata mulai ada banyak sekali player-player yang bertumbangan. Itu BTR tinggal nontonin doang loh. BTR tinggal nontonin doang yang lagi pada perang di bagian atas, di bagian luar. Sejauh ini Onyx masih lengkap dengan 4 player. Tapi mampukah Onyx bermain outer gameplay untuk bisa masuk ke dalam zona? Kalau misalnya kita lihat dari Elimination Point yang sudah dikumpulkan oleh Morph cuma satu ya? Iya. Makanya tadi masuk ke Onyx semua. Sekali everybody. Karena tadi Zai jadi tankernya. Iya bener sekali dan kayak itu adalah ya sekali lagi rasa sakit yang harus diterima oleh mereka dan juga oleh tim GPBR. Karena mereka pun juga dipunish satu persatu oleh tim-tim yang lainnya Aura. And the other hand kali ini juga bertemu dengan tim yang lainnya yaitu Dewa United. Seorang una kali ini juga ter-knockdown dan langsung saja di eliminasi. Tetapi tim Aura harus segera, harus dengan cepat nge-revive satu sama lain dan juga nge-reset posisi mereka. Ya tapi posisi dari No Mercy terlalu jauh sih antara No Mercy dan dua temannya yang lagi tersungkur di bagian belakang juga. Dan wow again Foss tinggal ngeker aja ke arah Grand Mori. Nolak positioning dari Grand Mori gak bakal dibiarkan keluar juga. Tapi sejauh ini kita melihat dari bagian utara cukup ramai sekali. Banyak sekali player-player yang berusaha untuk masuk dan let's go teman-teman ditambah lagi like-nya. Karena semakin panas miramannya Dona Fizca. Betul. Masih ada lima tim yang bertahan. Ada Big Gather Red Alliance, GPBR, Aura, GeekFam dan juga Onyx. Let's go ini dia peperangan yang benar-benar akan pecah antara mereka semuanya. Apalagi kali ini GeekFam dan juga Onyx mereka akan berdekat-dekatan. Kali ini kita bisa melihat dansa-dansa yang dilakukan oleh Jobrenkie. Dan nampaknya Jobrenkie lah yang langsung ser-knockdown di tangan pemain-pemain dari tim GeekFam kali ini. Dan hanya meninggalkan dua pemain saja dari tim Onyx. Satu bahkan kali ini. Last main senin dari tim Onyx Leon berhasil untuk mendapatkan satu knockdown. Tetapi tidak berhasil untuk bertahan cukup selama. Karena damage-nya benar-benar menyakitkan. Meanwhile, di sisi lainnya Aura pun juga benar-benar memberikan pressure luar biasa ke arah GeekFam di seberang sana. Belum selesai untuk melakukan revamp terhadap kawan-kawan yang kali ini juga harus dibombardir oleh Megasword-nya Indonesia. Itu no mercy. Satu persatu player-player dari GeekFam dilahap dan menjadi elimination point untuk Aura Fire. Dan sementara juga BTR sih enak banget. BTR itu ibarat kayak lagi liatin aja. Wih, lagi pada perang, lagi pada argumentasi. Tapi masalahnya mereka enggak secepat itu untuk senang. Zonanya keluar dari rumah mereka, Don. Jadi mau enggak mau dari BTR harus berputar otak kembali. Gimana caranya supaya bisa merebut zona dari tangan Aura? Tapi pastinya dengan dua zona mereka yang masih di tengah tersebut, mereka udah punya cukup waktu ya untuk bisa memikirkan bagaimana rotasi mereka yang bakalan efektif banget. Dan nampaknya ini dia kita bisa melihat sedikit demi sedikit pergerakan yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim BTR untuk keluar. Tetapi kita akan fokus terlebih dahulu ke arah tim Aura yang masih meninggalkan dua pemain mereka saja dalam keadaan aktif untuk saat ini melihat ke pemain terakhir dari tim Geek yaitu Kato. Tetapi sekali lagi kita mau mengingatkan kepada kalian semuanya untuk langsung pencet tombol likes ya teman-teman semuanya. Karena kalau misalnya kita tumbuh 100 ribu likes untuk hari ini, Grand Final akan diadakan secara offline. Wow, 100% offline. Siapa sih yang enggak mau melihat keseruan seperti ini secara live di depan mata kita dan melihat, merasakan panasnya para pro player beraksi di atas panggung. Iya, dan sejauh ini kita melihat top 3 tim yang masih bertahan Kato dengan mobilnya yang bakal langsung digunakan secara mentah-mentah cukup berani kayaknya. Dan Kato benar-benar di lockdown abis dari kiri, kanan, digebukin. Oh my God. Ini juga look sih ikut-ikutan gebukin Kato. Enggak bisa kemana-mana Kato benar-benar terlockdown di bagian depan dan kita akan melihat bagaimana cara BTR bergerak. Wow, senjata. Oh my God. Baru dong dipakai sama Zuxie. Oh my God. Ini dia, ini kayak kalau nggak salah pertama kali kan kita ngelihat. Kemarin ada Rosezzi. Oh ada. Sempat dipakai sama Rosezzi dan sekarang lagi digunakan AMR oleh seorang Zuxie dan Geek Fam sudah keluar dari peta Mirama dan kembali kita melihat derby baru nih BTR sama Aura. Udah beberapa kali kita melihat mereka bertemu dan pada akhirnya bakal langsung dimajuin begitu saja oleh seorang Mestiri. Dengan UMP Gaming Bandi bakal mencari dimanakah satu player tersebut ditembakin berhasil untuk menarakan satu apakah No Mercy akan melakukan clutch. Karena sudah mulai maju ke arah bagian depan ada bakso granat yang sangat matang tapi Mestiri. Nampaknya sedikit offside juga. Berhasil itu didapatkan satu maju kembali seorang converse. Hampir saja tumbang dan ini dia winner-winner chicken dinner yang kedua untuk Bigatron Rat. Oh my God luar biasa sekali permainan mereka untuk saat ini. 11 total eliminasi poin pun juga berhasil tim di Bigatron kantongi. Walaupun mereka tadi mendapatkan circle dari menit-menit tengah sampai late game. Mereka tetap aktif untuk mengabstenin satu persatu pemain yang lewat di depan mereka. Terima kasih telah menonton!